Orang Islam tertipu, bukan lima waktu, tapi hanya tiga waktu sholat sesuai Al-Quran. Assalamualaikum kiai, jika Anda mampu menunjukkan waktu sholat di dalam Al-Quran itu sebanyak lima kali, maka saya akan mengikuti Anda. Tetapi jika Anda tidak mampu menunjukkannya, maka Anda harus ikut saya, yaitu melaksanakan sholat sehari dan semalam cukup tiga kali saja. Karena perintah sholat di dalam Al-Quran itu hanya tiga waktu saja, yaitu siang hari setelah matahari condong ke barat, yang kedua waktu tengah malam, dan yang ketiga waktu fajar saja, yaitu sebelum matahari terbit. Karena dalilnya di dalam Al-Quran sudah sangat jelas, yaitu pada surat Al-Isra, ayat yang ke-78, Allah Ta'ala berfirman, Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sekarang silahkan kiai tunjukkan waktu sholat, yang katanya lima waktu di dalam Al-Quran. Jangan pakai hadis-hadis, karena kami menolak semua hadis. Ketahuilah, wahai saudaraku, bahwa syariat Islam itu, selain Al-Quran, adalah sunnah-sunnah Nabi. Jadi Al-Quranul Karim kemudian dijelaskan dengan sunnah-sunnah Nabi Tetapi okelah Karena saudara belum mau merima hadis Sekarang kami jawab Saudara ini aneh Mengaku menolak semua hadis Tetapi saudara memakai Al-Quran terjemah Coba renungkan dulu Saudara mengaku menolak semua hadis Tapi saudara memakai Al-Quran terjemah Kira-kira dari mana Al-Quran terjemahan itu? Perhatikan ayat Al-Quran yang saudara fahami dari Al-Quran terjemah itu Terjemahan yang Anda pakai Kami turunkan dulu Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam Dan dirikanlah pula sholat subuh Nah ini ada sholat subuh Padahal di dalam ayat itu tidak ada sholat subuh Adanya Quran Al-Fajr Ya nanti kita akan jelaskan satu-satu Dan dirikanlah pula sholat subuh Coba perhatikan ayatnya ada tidak sholat subuh? Tidak ada di situ Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Di dalam Al-Qurannya ada tidak para malaikat? Tidak ada Inna Quran Al-Fajriqana masyhuda Masyhuda saja tidak ada siapa yang menyaksikan Mertuanya atau pacarnya atau para malaikat tidak ada di situ Ya kami tegaskan bahwa Terjemahan saudara itu salah Karena Al-Quran terjemah itu kurang tepat Coba mari perhatikan kita terjemah satu-satu perlafat A'udzubillahiminasyautanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Akimissolata Akim Dirikanlah oleh engkau Lafat akim ini adalah Filu amrin Kata kerja perintah Dari fiil madinya Aqama yuqimu iqamatan Fiil amarnya akim Beda dengan Fila amarnya kum Berdirilah Kalau berdirilah ya berarti Udah berdiri Dia lazim tidak muta'ati Tetapi kalau akim Muta'ati Ada sesuatu yang harus didirikan Akim Dirikanlah oleh engkau Assolata para sholat Lidhulu kishamsi Lamnya ini perhatikan Lamnya bermakna apa Jadi kita ini harus belajar Al-Quran Dengan menggunakan kaedah-kaedah Nahu sorob Kaedah-kaedah Tata bahasa Arab Dan juga harus menggunakan hadis Begitu loh Mengapa harus menggunakan hadis Yang mendapatkan wahyu itu siapa Rasulullah Muhammad SAW kan Yang mendapatkan wahyu itu Rasulullah Yang berhak menafsir Al-Quran siapa Ya Rasulullah Tidak ada orang lain yang berhak menafsir Al-Quran Kecuali Rasulullah Oleh sebab itulah kita harus tahu tentang Tafsir dari Rasulullah Begitu dong Kang Ya Tapi okelah Karena Anda belum mau menerima hadis Ya kita artikan secara letterlek Al-Quran ini Lamnya ini menurut para ulama adalah Bimakna ba'dah Setelah Kalau diartikan li ta'lil Karena malah tambah bahaya nanti Bisa musyrik Masa dirikan sesolat Karena condongnya matahari Bukan bimakna ta'lil Juga bukan bermakna lil milki Bukan li ta'diyah Pada Bikitu kan Tapi para ulama mengartikannya Bimakna ba'dah Lah Tahunya bimakna ba'dah dari mana Ya dari penjelasan para sohabat Para sohabat dari mana Dari Rasulullah Begitu loh Kang Tapi okelah ya Coba kita artikan lagi Lidulukisyamsi ila gosakillaili Dalkun itu makna secara lugot Artinya adalah menggosok Menggosok-gosok Jadi matahari itu punya gosokan Ya geser lah Saya ulang Dari depan Akimish sholata Dirikanlah oleh engkau As-sholata pada sholat Lidulukisyamsi Di dalam setelah Condongnya matahari Di dalam setelah Condongnya matahari Itu waktu apa kira-kira Waktu tuhur Tuhur oke 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 Tuhur berarti Kemudian ayatnya begini Ila gosakillaili Ila gosakillaili Itu artinya sampai ke gelapnya malam Sampai kepada gelapnya malam Gosakoh Seperti dalam surat al-falak Kula'udu birabil falak Minsyari ma'khalak Minsyari gosik Gosikin Iza waqob Jadi gelapnya malam Mudah kita pahami coba Dirikanlah sholat Setelah Tergelincirnya matahari Yaitu sholat Tuhur Ila gosakillaili Sampai kepada Gelapnya malam Ayat ini Menyuruh kita Sholat Sholat Tanpa putus Tanpa putus Tanpa henti Sholat Terus Mulai dari tuhur Sholat 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 Masuk waktu asar Sholat Masuk waktu maghrib Sholat Tidak putus-putus Masuk waktu isyak Sampai gelapnya malam Gelapnya malam Malam sudah menjadi gelap Nah ini Kalau kita Mengartikan Quran Setara letter Bukan menggunakan terjemahan Kalau terjemahan Apalagi itu Membingungkan Oleh sebab itulah Para ulama Mendapatkan penjelasan Dari Rasulullah Lidul Qishyamsi Itu sholat Duhur Ila gosakillaili Sampai gelapnya malam So Ada sholat Asar Jadi Setelah Condongnya Matahari itu Sholat Duhur Dan sholat Asar Ila gosakillaili Itu sholat Maghrib Dan sholat Isya Berarti sudah Empat itu Empat Waktunya Yaitu Duhur Ila tuluki Syamsi Setelah Condongnya Matahari itu Duhur Dan asar Ila gosakillaili Itu sholat Maghrib Dan Isya Wa quran Al-fajri Dan pada Bacaan Fajar Secara Letter Lugutnya Begitu Dan pada Bacaan Fajar Cuman Kalau Quran Disini Dihartikan Bacaan Tidak mungkin Karena Ayat yang pertama Berbunyi Akim Akim dirikanlah Tidak mungkin Mendirikan itu Mendirikan Bacaan Ya bermakna Sholat berarti Quran disitu Bermakna Sholat Dan Dirikanlah Sholat Fajar Akim Sholat Al-fajri Gitu artinya Sholat Fajar Yaitu Sholat Subuh Makanya Ada Ustadz Ustadz Itu Yang kurang Paham Kadang-kadang Ada Sholat Kobliya Fajar Sendiri Ada Sholat Sebelum Subuh Sendiri Jadi Ada Sholat Fajar Sendiri Ada Sholat Kobliya Subuh Sendiri Itu Salah Salah Yang dimaksudkan Fajar Ya Subuh Nama Subuh Itu Macem-macem Nanti Kita Terangkan Sendirilah Ada Fajar Ada Gota Ada Subuh Dan Lain-lain Ini Sudah Lima Kang Sesungguhnya Sholat Subuh Yaitu Dipersaksikan Oleh Para Malekat Perhatikan Di dalam Ayat Itu Tidak Ada Keterangan Siapa Yang Menyaksikan Tetapi Saudara Memaknai Mengartikan Bahwa Disaksikan Oleh Para Malekat Berarti Itu Saudara Sudah Menggunakan Hadis Karena Memang Hadis Penjelasannya Yang Menyaksikan Adalah Para Malekat Ya Anda Saudara Ini Mengatakan Menolak Hadis Tapi Ternyata Saudara Sudah Menerima Hadis Jadi Yang Menyaksikan Itu Para Malekat Itulah Keterangan Hadis Dari Rasulullah Kemudian Saya Ingatkan Lagi Jangan Hanya Bertalil Dengan Menggunakan Surat Ayat Yang Ke 78 Karena Al-Quran Ini Buanya Sekali Ayat Anda Saudara Harus Bisa Melihat Dalam Surat Hud Ayat Yang Ke 114 Hud Surat Hud Ayat 114 Adu Adu Billahim Nasyaitan Rajim Wakim Assolata Torofayin Nahari Wazulafam Minal Layli Wakim Dan dirikanlah Oleh Engkau Assolata Bada Solat Torofayi Torofayin Nahari Itu Dua ujung Siang Dua ujung Siang Bisa Bermakna Subuh Dan Asar Bisa Bermakna Subuh Dan Maghrib Ya Karena Dua ujung Siang Dua ujung Siang Bisa Bagi Dan Sore Atau Bisa Dekat Dari Malam Dekat Dari Malam Bisa Dua Juga Bisa Asar Dan Juga Bisa Maghrib Karena Asar Itu Mendekati Malam Dan Maghrib Sudah Masuk Malam Begitu Sesungguhnya Beberapa Kebaikan Yud Hibna Yaitu Mampu Menghilangkan Menghapus Oleh Hasanat Esayi Adipada Beberapa Keburukan Dhalika Bermula Itu Dikra Yaitu Peringatan Lidzakirina Bagi Jadi Jelas Di dalam Al-Quran Sendiri Waktu Solat Itu Ada Lima Waktu Jelas Kan Jelas Karena Duluk Disitu Bermakna Duhur Dan Asar Lidzuluk Yamsi Kemudian Ilagus Salakil Lidzul Bermakna Maghrib Dan Isya Wa Quran Al-Fajri Bermakna Solat Subuh Dan Diperkuat Di dalam Surat Ayat Yang Ke 114 Wallahu Ta'ala A'lamu Biswab